Halo selamat pagi assalamualaikum Ya Babe sekarang berada di Taman Hang Tua lagi ya Jadi kali ini Babe gak bahas tentang Hang Tuahnya Tapi salah satu taneman ya Taneman favorit Babe Pucuk Merah Babe akan bahas yang ini Ini kebetulan lagi mau berangkat kerja Jadi mampir dulu disini Mumpung masih pagi ya Dan juga ya itu Babe bilang Taman Hang Tua itu enak banget seger Adem banget Oke jadi ini Tanaman pucuk merah Tapi disini bukan untuk pager ya teman-teman Jadi fungsinya lebih ke Hiasan Pemanis lah ya Pemanis di Taman Nah Pucuk merah ini ditanam Agak rapat ya Dan membentuk Kayak lonjong gitu lah bentuknya Agak rapat Agak rapat Kemudian Di atasnya ini Dirapikan Jadi seolah-olah menjadi satu kesatuan Sebenernya ini Banyak Terdiri dari pucuk merah Ditanam secara rapat Ditanam secara rapat Nah Bisa dilihat ya Jaraknya Ini di bawah ini bisa kelihatan Tuh Ya Ditanam Rapat Jadi ini Emang dibentuk Seolah-olah menjadi satu kesatuan Kalau kita lihat dari atas ya Tuh Agak mundur ya Biar kelihatan Kalau dilihat dari atas tuh Seolah-olah jadi satu kesatuan Nah ini ada beberapa titik ya Ini yang pertama Terus itu juga Kedua Sebelah sana juga ada Terus di sebelah sana Sama Satunya disitu Jadi ada beberapa titik Yang dibuat seperti ini Nah di tengahnya ini Dikasih tanaman Apa ya Kayak Tanaman hias Model kelapa ya Apa ya namanya Babi gak hafal Kelapa-kelapaan gitu Nah ini juga sama ya teman-teman Sepertinya untuk jarak ini Kira-kira berapa senti ya Antara pucuk merahnya nih Tapi Kalau untuk pagar kan Biasanya rata ya Rata terus Lurus Kalau ini memang Di tengahnya juga ada Ya Sini ke sini Terus tengahnya Memang ada Nah kalau teman-teman Pernah ke stasiun Tanah Abang Itu pas keluar ya Menuju halte Jack Linko Kalau gak salah Itu di Tengahnya juga ada Model persis kayak gini Tapi kalau dia Di Tanah Abang itu Lebih ke melingkar ya Dia Bentuknya melingkar Gak lonjong Dan agak Apa ya Atasnya itu Lumayan bagus Karena warna Merahnya Kelihatan Kalau disini Masih sedikit ya Mungkin ini Juga santai Di Taman Angtua Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga dapat menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton